Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Pertama, perkenalkan nama saya Genisan Haji Pada kesempatan kali ini saya ingin menginfokkan Bagaimana cara penggunaan litera Atau layanan informasi terpadu Nusantara Universitas Islam Nusantara Khususnya untuk Prof. Boib dan Pak Dr. Iksal MT sebagai dosen baru di program studi teknik elektro Singkat cerita bahwa sistem perkuliahan di teknik elektro Khususnya, umumnya di Uninus Kita menggunakan sistem litera ini Litera ini bisa diakses dengan halaman web litera.uninus.ac.id Ini tampilan windowsnya Tampilan layar halamannya seperti ini Lalu hal pertama yang harus dilakukan Sebagai seorang dosen pengampu di teknik elektro Yalah pertama kita klik litera Di litera ini saya akan memberikan pasport Untuk Bapak Goib dan Pak Iksal Dimana karena sistem kita itu Memberikan akun ke dosen ber-NIDN Dan menggunakan team teaching dari dosen LB Ataupun dosen NIDK Oleh karena itu Akun yang digunakannya Yalah sharing akun Jadi dengan menggunakan akun Pak Syakrudin Pak Iksal dan Pak Goib bisa Menggunakan litera ini Pada umumnya litera itu tujuan utama hanya untuk kegiatan presensi Kegiatan perkuliahan Karena kedepannya sistem penggajian itu akan berdasarkan aktifitas Mengajar dosen di litera ini Untuk username dan password akan saya berikan secara jantri Lalu kita login Di sini cukup banyak feature Atau menu-menu atau submenu Namun pada kesempatan kali ini Saya akan berikan ke fokusnya saja Fokusnya yaitu Satu, pelaksanaan kegiatan perkuliahan Dan dua, absensi mahasiswa Jadi pertama yang harus di klik adalah e-learning Setelah e-learning di klik Maka kita bisa fokus di sini Ini ialah mata kuliah-mata kuliah Yang diampu atas nama dosen Pak Syakrudin Dosen tetap teknik elektro Namun karena Pak Iksal dan Pak Goib Belum memiliki akun litera ini Dan berdasarkan surat edaran dari universitas Bahwa dosen LB dan dosen NIDK Masih proses pembuatan akun litera Jadi untuk mempermudah kegiatan pelaporan Kita menggunakan akun ini Contoh di sini saya akan memberikan Mata kuliah Pak Iksal Pak Iksal itu dijadwalkan kuliah Sinyal sistem linear Pada hari Rabu jam 1 Kita klik ini Nah ini bisa Bapak Ibu tulis Bapak tulis gimana Kendahuluannya tentang perkuliah ini seperti apa Bisa ditulis di sini Misalkan Selamat datang di Klamas Sinyal dan sistem linear Sudah kita bisa save Maka akan berubah Deskripsinya Mungkin di sini bisa Bapak ubah Dan bisa Kita akan belajar Kita akan mempelajari Blah 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 Kita bisa simpan Dan CPL juga bisa Dan misalkan Bapak memiliki RPS Atau materi-materi perkuliahan Bisa ditampilkan juga di sini Lalu Untuk kegiatan absensi Kita bisa klik di agenda Di agenda Maka di sini sudah saya buat Atau tabah Ubah agenda Nah sudah saya buat Sudah saya buat Kegiatan perkuliahan dari minggu pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Keenam Keespuluh Sampai nanti keminggu ke enam belas Lalu sekarang itu Pertemuan pertama Maka kita klik Di pilihan pertama Lalu di sini itu Ada tulisan kehadiran Kita klik kehadiran Di link kehadiran ini Maka tertulis Semua mahasiswa Yang mengikuti Perkuliahan Bapak Ibu Nah untuk absensi Yang kita bisa lakukan Yalah klik Pertemuannya Misalkan di sini Pertemuan ke satu Kita klik Nah di pertemuan ke satu ini Untuk Presensi mahasiswa Biasanya Misalkan awal perkuliahan Kita absen Misalkan yang hadir Silahkan di klik hadir Yang belum itu tidak Dan di sini juga jelaskan bahwa Belum absen Dijadikan alpha Contoh 16 orang Dalam perkuliahan Yang Bapak ambil di sini Lalu Klik selesai di sini Contoh di sini Saya buat Hanya rezeki Yang hadir Yang hadir Dan Bapak hadir Kita klik Selesai Maka ada perubahan M M itu hadir di sini Yang strip itu Tidak hadir Oh ya Satu lagi yang lupa Di sini Kegiatan perkuliahan Bapak Hari pertama itu Membicarakan tentang apa Atau topik pembacaran Tentang apa Bisa di klik di sini Dikit klik Misalkan minggu pertama Tentang RPS Dan kontak perkuliahan Kontak perkuliahan Maka bisa di klik Dan di Pelaksanaannya Misalkan sekarang itu Tanggal 16 Dari jam 1 Selesai Tinggal di klik Selesai Sudah Selesai Seperti itu Kegiatan Kegiatan Untuk absensi mahasiswa Ketika Kita mengabsensi mahasiswa Di sini Maka Untuk tampilan Di mahasiswa Juga akan terlihat Bahwa pada Kegiatan kuliah tersebut Mereka hadir Atau tidak hadir Atau apa Atau sebagainya Ini saya kembalikan dulu Itu contohnya Kembali Kita ke agenda Kita ke pertemuan Ketama Tinggal disesuaikan Untuk Pak Mungkin kita coba Mungkin kita coba lagi Kita close Misalkan Pak Goib Itu disini Ada juga Metodologi penelitian Dijadalkan hari Jumat Kita klik Nah disini Saya belum Buat agendanya Maka akan Saya buatkan Agenda Agenda belum dibuat Maka kita buat Agendanya Buat pertemuan Misalkan ini Selamat datang Di kelas Metodologi penelitian Deskripsinya Pada perkulian ini Misalkan Pada perkulian ini Kita akan Mempelajari Bagaimana Cara Melakukan Penelitian Dimulai dari Dari Ide Lagi Cara penulisan Penulisan Referensi Referensi Dan lain-lain Bisa disesuaikan Dan pertemuan Bapak itu Eh CPL-nya Bisa Dikosongkan Perkulian Tanggal 18 Misalkan Kita simpan Maka akan Tertulis 1-16 Kita ngapain Selesai Lalu kembali Fokusnya hanya Kehadiran Kehadiran Wow Ternyata Mahasiswanya Belum Mengisi RSO Ini itu artinya Mahasiswanya Belum Mengisi RSO Jadi baru Satu orang Mahasiswa Yang mengisi RSO Tinggal di Absen Sama Seperti itu Nah bagi yang Seperti ini Nanti Akan Akan bertambah Sendiri Seiring dengan Mahasiswa Yang mengisi RSO Tersebut Ini kita tutup Demikian Fokus sekarang Itu aja dulu Untuk kehadiran Nanti untuk bagaimana Sistem penilaian Di UTS Atau Kegiatan UTS Itu bisa dilakukan Di letra ini Namun Untuk awal ini Saya hanya akan Sharing Terkait bagaimana Cara melakukan Absensi Untuk kegiatan Berkulian Terima kasih Terima kasih Atas kehadirannya Kita keluar Oke Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih